Cara membuka Yandek di Google Chrome yang tidak bisa dibuka Jadi masih banyak dari kalian yang gagal untuk membuka Yandek di Google Chrome Halo bosku, selamat datang kembali di channel Nyoto Tutorial Oke langsung saja ke langkah-langkah cara membuka Yandek di Google Chrome terbaru 2024 Nah cara ini, saya tidak menggunakan proxy ataupun VPN Walaupun tanpa proxy ataupun VPN, kalian sebenarnya bisa membuka Yandek di Google Chrome Oke langsung saja ke langkah-langkahnya Langkah yang pertama, kalian buka Google Chrome-nya seperti ini Lalu langkah berikutnya, agar kalian berhasil membuka Yandek-nya Di sini, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas ini Nah di sini, saya akan memberikan caranya secara detail Agar kalian benar-benar berhasil bisa membuka Yandek lewat Google Chrome Nah jika sudah muncul seperti ini, kalian pergi ke pengaturan ataupun setelan Lalu kalian ke privasi atau keamanan Dan di sini, kalian ke DNS terlebih dahulu Nah ini, gunakan DNS aman Di sini, kalian klik Kemudian, kalian pilih penyedia lain Dan klik sesuaikan Nah di sini, kalian klik yang plotfire 111 seperti ini Nah jika sudah, kalian bisa kembali Kalian kembali ke branda Chrome kalian Dan di sini, kalian ketikkan di pencarian Dengan kata yandek.eu seperti ini Seperti ini untuk tulisannya Jika sudah, kalian klik cari Nah maka, langsung ke yandeknya seperti ini Lalu untuk menampilkan foto atau video di bawah ini Agar kalian bisa mencari foto atau video di yandek Di sini, kalian ke strip 3 pojok atas ini Maka munculnya seperti ini Lalu kalian pergi ke pengaturan Nah di sini, yang pertama adalah location atau lokasi Di sini, kalian bisa mengubahnya Bilangkan dulu checklist otomatisnya Kalian klik otomatis Kemudian, dinonaktifkan seperti ini Dan di sini, kalian ketikkan Misalkan di sini saya memilih Tokyo Kemudian, kalian klik Tokyo seperti ini Nah di sini, maka akan muncul gambar atau video Lalu, kalian ke titik 3 lagi Dan kalian ke pengaturan lagi Dan kalian pilih save atau mencari ini Nah di sini, kalian pilih ke bagian filter Di sini, kalian klik saja no filter atau tidak ada filter Kemudian, kalian bisa save atau menyimpan ini Nah dengan cara ini, kalian bisa menemukan apa saja yang kalian cari di sini Dan kalian bisa menggunakannya secara langsung Oke wasku, jadi begitu cara membuka yandek di google chrome terbaru 2024 Selamat mencoba, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya